Pencium Aroma Tubuh Pekerjaan ini sungguh langka dan mungkin tak akan ditemukan di Indonesia. Pekerjaan ini cocok bagi kalian yang memiliki indera penciuman yang sangat sensitif. Para pekerja ini bertugas untuk mencium bau ketiak relawan uji coba. Mereka akan mencatat data dari aroma keringat serta hal lainnya. Setelah itu, data yang sudah tercatat akan diolah untuk membuat resep kosmetik atau deodoran. Profesi ini biasanya dilakukan di pabrik kosmetika atau deodoran, dan juga di laboratorium riset kedokteran. Model Telanjang Untuk terjun dalam bidang pekerjaan ini bukanlah perkara yang mudah. Model harus mempunyai fisik yang sempurna, kesiapan mental, dan daya tahan tubuh yang prima. Belum lagi pandangan masyarakat yang mengkonotasikan pekerjaan ini sebagai pekerjaan yang kotor. Banyaknya rintangan yang dihadapi menyebabkan pekerjaan ini menjadi hal yang tabu bagi masyarakat dunia. Karena sulitnya mencari model telanjang profesional, studio seni lukis di berbagai kota besar dunia bahkan rela membayar hingga 2 juta rupiah per jam. Oshia Ada profesi yang cukup unik di Jepang. Di kota Sakura ini, pemerintah membayar orang untuk bekerja sebagai Oshia atau pendorong orang dalam kereta. Mereka bertugas untuk mendorong orang untuk masuk dalam gerbong kereta ketika jam sibuk. Banyaknya orang yang ingin menggunakan kereta ketika jam sibuk seringkali membuat gerbong kereta kelebihan muat. Alhasil, para Oshia ini membantu penumpang untuk bisa masuk ke kereta dengan tertib. Pengawas Trampolin Trampolin adalah olahraga yang cukup berbahaya. Di dalam sebuah klub trampolin profesional, mereka harus bisa memberi jaminan keselamatan maksimal setiap saat. Untuk itulah, mereka akan mempekerjakan petugas khusus yang bisa memberikan keamanan dan support setiap saat. Pekerjaan yang satu ini memang bikin para pria hidung belang mupeng dan iri. Bagaimana tidak, pekerjaan sebagai pengawas trampolin pastinya akan dikelilingi wanita bertelanjang dada. Pengawas harus siap kapanpun saat para perempuan membutuhkan support dan terapi fisik setelah aktivitas mereka. Pengawas juga harus memijat gadis-gadis itu dan membantu mereka saat peregangan. Inti dari pekerjaan ini adalah memastikan siapapun yang berlatih trampolin baik-baik saja. Artificial Inseminator Membaca namanya mungkin terdengar sangat keren dan prestisius. Padahal ini adalah pekerjaan paling aneh yang pernah ada. Jobdesknya adalah membuat binatang hamil. Biasanya adalah hewan-hewan ternak mulai dari sapi sampai kuda. Terapi Pijat khusus model Di Brazil ada pekerjaan yang menjadi impian setiap laki-laki di dunia. Pekerjaan ini sebagai terapis khusus model wanita. Biasanya para pekerja terapi pijat adalah seorang wanita. Tetapi para model lebih memilih terapis pria. Karena pria dianggap memiliki kekuatan yang lebih daripada wanita ketika memijat. Nah, ada hal unik di video yang kita bawakan kali ini. Seorang terapis pria malah mengeluh menjadi pemijat para model wanita. Menurutnya menjadi terapis itu gak punya hari libur Dan tangannya mati rasa karena bekerja sampai 14 jam. Nah lho, gimana nih menurut kalian? Pencicip makanan hewan Tugas dari pekerjaan ini adalah Mencoba produk makanan hewan peliharaan dan mengevaluasi kandungan nutrisinya. Dengan kata lain, Seseorang harus memastikan bahwa anjing atau kucing gak mengkonsumsi makanan yang menjijikan.